Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Justru semangat untuk berekspresi. Aku sih gak terlalu ini, selain kan tadi aku juga dekat-dekat sendiri, jadi gak terlalu mikirin di depan kini. Gak tau, gak ngitung. Gak sih, gak sering-sering banget. Adibah dan Abizar sepertinya tak lagi ragu melangkah. Setelah menyanyi, mereka kini merambah dunia mode. Dan pipik dengan penuh rasa haru terus mendukung karir anak-anaknya. Ini baru. Kalau tadi Abizar sama Adibah baru. Karena memang ini brandnya dia kan baru ini kan. Ya kalau untuk fashion show, Adibah sama Abizar belum pernah. Kalau saya sih sebagai orang tua ngedukung. Setelah itu baik gitu kan. Terus ya saya lihat memang Adibah itu punya potensi. Selain nyanyi ya, dia suka juga desainer itu. Ngedesain itu, ngegambar itu dia juga suka gitu. Jadi kayak, ya saya mengarahkan dia aja. Ya ngedukung banget asal itu baik ya. Terus itu kan sebuah karya yang akhirnya disenangnya orang, diminati gitu kan. Ya lucu aja ya, seusia dia kayak Abizar gitu yang malam-malam bikin gak tidur. Bikin ngegambar baju gitu kan. Dia gambar sendiri. Terus udah gitu dikasih lihat ke saya. Ini Mi, ini bagus enggak gitu. Oh iya, paling kalau ada yang ini kurang begini nih mas. Saya tambahin gitu. Terus langsung dia kasih malam itu. Kalau udah selesai dibikin, digambar langsung dikasih ke Pak Jahit gitu. Karena kan memang, sebenarnya saya juga stok bahan kan di atas kan. Jadi kayaknya suka kita matching-matchingin bahannya yang cocok yang mana gitu. Tidak hanya memberi dukungan, meski tidak bisa ikut menemani anak-anak yang fashion show, Pipik tetap merasa sangat bangga. Kebanggaan itu terutama karena mereka sudah mampu melepas beban duka setelah kepergian UJ yang mengguncang. Ya pasti lah ya, enggak sedih, enggak bisa lihat. Cuma kan ada kebanggaan gitu. Mereka, apa ya, secepat ini gitu bisa menciptakan sebuah karya yang dia sendiri yang bikin gitu, yang gambar gitu. Ya bangga lah, seneng gitu. Lucu aja gitu. Ya mudah-mudahan enggak mut-mutan namanya anak-anak yang masih kepingin gitu. Lama Mas Saida baru jadi. Saya lagi mau bikin buku. Keputusan, ya semasa Mas Saida ini ya lebih banyak di rumah tim kita kan. Selain katamin Quran buat suami juga. Alhamdulillah udah katam, udah katam dua kali. Mau tiga kali ini. Terus apa namanya, desain baju. Terus juga ya coret-coret lah di iPad, bukan coret-coret, ngetik. Ngetik di iPad lah gitu. Tentang buku ini gitu. Di antara sisa duka, Adiba dan Abizan mengukir prestasi menggelar fashion show hasil rancangan mereka. Tapi berbeda dengan anak-anak UJ, sensasi seolah tak beranjak dari hari-hari Nikita Mirzani. Setelah kasus perkelahiannya dengan Olivia dan Beverly selesai, kini ia kembali terlibat masalah di sebuah klub malam di Bandung, Jawa Barat. Lalu ada apa sesungguhnya dengan Nikita? Mengapa ia selalu membuat masalah?